Kelas motor 125 sisi yang paling diminati saat ini ialah Honda Vario. Untuk menggeser kepopuleran Honda Vario 125, Suzuki menghadirkan skuter Matic dengan tubuh bongsor yang bernama Birdman 125iX yang sudah bisa dipesan dari sekarang dan akan dilakukan pengiriman pada Januari 2024. Sebelum menentukan pilihan, ada baiknya simak video berikut sebagai referensi untuk memilih Honda Vario 125 atau Suzuki Birdman 125iX. Dari tampilan depan, kedua motor ini memberikan karakter berbeda dan masing-masing memiliki daya tarik. Birdman memiliki bodi yang cukup besar dibandingkan dengan Vario 125. Birdman 125iX hampir menyerupai dimensi Yamaha Lexi dan NMAX. Sedangkan Vario 125 masih memiliki bentuk Matic biasa, dengan desain yang sudah lama belum direfresh, namun memberikan kesan elegan dengan lekukan tajam pada sayap dan buritan belakang. Dihiasi dengan lampu alis depan yang memberikan kesan modern pada Vario 125. Sedangkan Birdman didesain lebih bongsor memberikan gaya big scooter dengan lekukan pada bagian depan terkesan menonjol, dengan panjang badan menyerupai desain Matic gaya Eropa. Selain itu, Suzuki Birdman menggunakan windshield yang berfungsi memberikan perlindungan agar angin tidak langsung ke arah pengendara, berbeda dengan Vario 125 yang lebih ramping dan sporty, dengan mudah sat-sat di jalanan. Dimensi Dimensi dari kedua skutik ini cukup terlihat jelas jika Brookman memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan Vario 125. Namun salah, ternyata Vario 125 memiliki dimensi yang lebih panjang. Mari lihat perbandingan berikut. Brookman 125 EX memiliki panjang 1875 mm, lebar 700 mm, dan tinggi 1140 mm. Berbeda dengan Vario 125 yang memiliki panjang 1918 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1066 mm. Di sini terlihat bahwa Vario 125 memiliki dimensi yang lebih panjang, 43 mm dari Brookman. Walaupun jika dilihat dari kasat mata, Brookman memiliki dimensi yang lebih panjang. Namun Brookman memiliki dimensi yang lebih lebar 21 mm, dan tinggi 74 mm dari Vario 125. Wheelbase atau jarak sumbu roda Brookman diangka 1290 mm, sedangkan Honda Vario hanya 1280 mm saja. Ketinggian jok dari kedua motor ini berbeda, di mana Brookman memiliki ketinggian tempat duduk 780 mm, sedangkan Vario hanya 769 mm. Fitur Agar bisa bersaing dengan Vario 125, Brookman dibekali dengan fitur-fitur yang tidak kalah canggih, seperti engine auto stop start, combi brake system, kompartemen depan yang sudah dilengkapi dengan port USB 2A, serta bagasi berkapasitas 21,5 liter. Dengan begitu, kapasitas bagasi Vario kalah dari Brookman yang hanya memiliki kapasitas 18 liter saja. Namun sayang, Suzuki Brookman belum menggunakan teknologi Smart Key System yang sudah digunakan pada Vario 125. Brookman masih menggunakan anak kunci untuk menyalakan sepeda motor yang masih diimpor dari India ini. Performa Di atas kertas, Honda Vario memiliki mesin berkapasitas 124,8 cc, sedangkan Suzuki Brookman memiliki kapasitas mesin 124 cc saja. Brookman dapat menghasilkan tenaga maksimal 6,3 kW pada putaran 6.500 rpm. Akan tetapi, Vario 125 dapat menghasilkan tenaga sebesar 8,2 kW pada putaran 8.500 rpm. Di sini jelas, power Vario lebih besar dibandingkan dengan Brookman 125. Jika Bobot menjadi salah satu faktor, Brookman tidak bisa sebesar power Vario, itu salah. Karena, walaupun Brookman terlihat lebih besar, akan tetapi, kedua motor ini memiliki bobot yang sama, yaitu 111 kg. Tipe mesin Vario 125 berpendingin cairan, sedangkan Brookman 125iX hanya berpendingin udara saja. Klaim konsumsi bahan bakar Vario dapat menempuh hingga 51,7 km dengan 1 liter bensin, sedangkan Brookman dapat menempuh hingga 52,6 km dengan 1 liter bensinnya. Kapasitas Tengki Bahan Bakar Untuk melaju lebih jauh, kapasitas Tengki Bahan Bakar semakin besar akan semakin jarang mengisi bensin. Di sini, Vario 125 memiliki kapasitas Tengki Bahan Bakar sebanyak 5,5 liter saja, sedangkan Brookman memiliki kapasitas Tengki Bahan Bakar yang sama, yaitu sebesar 5,5 liter juga. Dengan posisi tutup Tengki berada di bawah jog, yang artinya sama dengan Vario 125. Velg dan Bal Desain dari velg Honda Vario di desain palang lima bercabang dengan ukuran 14 inci, membuat tampilan Vario lebih eksklusif, dengan warna keemasan dihiasi dengan wavy disc brake. Jika Vario 125 menggunakan velg berwarna keemasan, berbeda dengan Brookman yang memiliki desain velg palang lima standar, yang memiliki palang yang besar-besar layaknya palang timpo dulu. Ukuran ban dari keduanya pun berbeda, di mana Honda Vario menggunakan profil ban depan 90x80R14, dan ban belakang berukuran 100x80R14. Sedangkan Suzuki Brookman menggunakan ring yang lebih kecil, yaitu 12 inci saja, dengan profil ban depan 90x90R12. Ban belakang berukuran 100x80R12. Dengan diameter ban yang lebih kecil, membuat Brookman tidak pas dengan bodi yang lebih besar. Namun, hal ini akan membuat Brookman lebih stabil. Dari sisi pengeriman, Honda Vario 125 menggunakan kombi brake system dengan pengeriman depan menggunakan cakram dan trommel untuk bagian ban belakang. Dengan teknologi yang sama, Brookman menggunakan pengeriman depan cakram dan belakang trommel juga, serta ditambah dengan kombi brake system pada Brookman 125 iX ini. Harga Harga menjadi salah satu penunjang dalam membeli kendaraan. Kedua skutik ini dibanderol dengan harga yang sedikit berbeda, di mana Honda Vario 125 dibanderol dengan harga mulai dari Rp22.550.000 untuk tipe terendahnya, sampai dengan harga tertingginya Rp24.450.000 OTR Jakarta. Sedangkan Suzuki Brookman 125 iX yang hanya memiliki satu tipe dibanderol dengan harga Rp24.700.000 OTR Jakarta. Dari sisi harga, Suzuki Brookman sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Vario 125, namun dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk Suzuki Brookman, kini sudah bisa dipesan melalui website resmi Suzuki Motor Indonesia, dan akan dilakukan pengiriman pada Januari 2024. Silakan tentukan pilihan kalian dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!